Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya terkait dengan kasus penyandaraan pilot Susi Air olah TKP digelar di lokasi pembakaran pesawat Susi Air di Distrik Paro, Kabupaten Duga di lokasi petugas juga mengecek desa yang kini kondisinya kosong karena ditinggalkan warganya TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga Provinsi Papua, Pegunungan Hasilnya sekitar 80% badan pesawat habis terbakar dan hanya tersisa sayap baling-baling dan ekor pesawat Di Distrik Paro, petugas juga memeriksa sejumlah rumah yang kosong ditinggalkan warganya mengungsi kekenyam Warga mengungsi akibat khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanos Kogoya Selain mengolah TKP, petugas juga membersihkan Bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro Sebelumnya selasa, 7 Februari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanos Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendara di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Merten sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Tim meliputan Anews melaporkan dan TNI Polri Tentara Indonesia tidak boleh terima kasih telah menonton!